Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saatnya jajan lagi Dan saya memungkan makanan yang enak banget nih Namanya Basreng Cimol Jadi Basreng sama cimol Diaduk dengan bumbu bawang Kemudian ada Minyak cabai Ada cabai bubuk Ada bumbu asin Wow kayaknya enak banget nih Kita cobain aja ya Halo selamat pagi semuanya Apa kabar Mudah-mudahan sehat selalu ya Nah di minggu pagi ini Saya mau ngajak teman-teman Untuk nyicipin Jajanan kaki lima yang enak banget Yaitu perpaduan antara cimol dan basreng Jadi cimol basreng kocak Jadi si cimolnya itu Dicampur dengan basreng Kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu yang enak banget Oke Kita lihat prosesnya ya Oke pertama-tama kita goreng dulu Cimol dan basrengnya ya Sebenarnya kalau untuk menggoreng cimol dan basreng itu Gak boleh dipisah Karena takut nempel satu dengan yang lain Jadi untuk basreng-basreng dulu Jadi cimol-cimol dulu Nah ibu ini menggunakan trik Untuk basrengnya di bawah dulu Kemudian untuk cimolnya menggunakan Saringan Jadi begitu digoreng Meskipun bersamaan Tapi dia gak nyatu Tuh lihat basreng dan cimolnya Saat digoreng Bikin ngeler banget Cimolnya aja dibuat Kecil-kecil gitu Basrengnya dibuat tipis-tipis gitu Aduh gak kebayang kalau digoreng Itu garing di luar Lembut di dalam Nah setelah jadi Kemudian basreng dan cimolnya Dimasukkan ke dalam satu wadah ya Untuk bersama-sama dicampur dengan Bumbu-bumbu yang khas Yang wanginya bikin menggoda lidah Sampai jumpa di video selanjutnya Tuh lihat bumbunya Mulai dari Wah ini bumbu asin nih Kemudian Ada cabai bubuk Dan ada chilo oil Kemudian Ada minyak bawang nih Jangan lupa nih minyak bawang ini Salah satu sumber Perasa yang bikin Lidah kita menari-nari Setelah semua bumbu masuk Barulah kita aduk-aduk dengan merata ya Sebenernya aduknya gak terlalu lama juga sih Yang penting asal bumbunya tercampur secara merata Untuk menikmati enaknya cimol dan basreng ini Aduh Itu gak perlu pake mahal Dengan seporsi gila gini Harganya cuma 10 ribu rupiah aja loh Temen-temen udah disini nicipin Enaknya Dan pedasnya cimol dan basreng bojot ini Oke udah jadi Udah gak sabar Mau nicipin cimol dan basreng bojot ini Wah Gimana rasanya ya Tara Ini dia Basreng cimol pocak Yang sudah kita pisen tadi Gila Ini segini banyak Cuma 10 ribu rupiah doang loh Ini perpaduan antara cimol dan basreng Ini tadi udah dicampur Diaduk pake minyak bawang Kemudian minyak Minyak cabai atau chili oil Ada bumbu cabainya Bumbu-bubuk cabai dan Bumbu asinnya Oke Kita cobain satu-satu dulu Kita cobain basrengnya Ini dia basrengnya Wah Enak banget Ini cimolnya Wah Ini Ini Bawangnya kerasa banget Di lidah Itu yang jadiin Si cimol basreng ini Biar lebih enak Ditambah sama minyak cabainya Wah Keserongkongan langsung Cess Kodes banget Sekarang ini gabung ya Wah Kenyal banget Lambut banget Ini beda kayak cimol biasanya loh Biasanya kalau cimol biasanya Kropos isinya Tapi ini Tengahnya Ada isinya Jadi pantat Ini pula basrengnya nih Wah Luarnya crispy Dalamnya lembut Dan teman-teman kalau mau nyobain ini nih Tinggal datang ke depan perumahan hingga sana Kalau weekend itu Ada pasar tumpah ya disini ya Jadi ini ada ditemukan di depan perumahan hingga sana Bandung Oke Dadah Sub indo by broth3rmax Dan teman-teman Oh You 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton